Ritual ibadah dalam merayakan Hari Raya Galungan diikuti ratusan umat Hindu di Banjar Adat Dharma Santi Pura Dharma Yatra di Desa Kerukunan Umat Beragama, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Sejak Rabu pagi ratusan umat mulai memadati lokasi peribadatan. Rangkaian ritual ibadah berjalan dengan hikmat yang dimaknai sebagai kemenangan Dharma atas Adharma. Sebelum masuknya Hari Raya Galungan, berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan mulai dari Tumpek Wariga hingga Pegatwakan. Hari Raya Galungan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dalam kalender Bali atau setiap 210 hari. Dalam perayaan Hari Galungan, umat Hindu memperingati terciptanya alam semesta dan seluruh isinya. Juga untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan, melawan Adharma atau kejahatan, dan hawa nafsu. Beberapa persembahan berbagai jenis hasil bumi diberikan dalam perayaan Galungan ini. Merupakan lambang ucapan rasa syukur umat Hindu terhadap Sang Hyang Widi dan Dewa Batara dengan segala manifestasinya. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bengkulu Utara Mada Astawa mengatakan, Rangkaian Hari Raya Galungan akan dilanjutkan dengan Hari Raya Kuningan yang akan dilaksanakan 10 hari setelah Galungan dilaksanakan atau 10 Maret mendatang. Selanjutnya, Hari Raya Nyepi dilaksanakan pada 11 Maret. Hari Raya Galungan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antarumat beragama. Khususnya kepada umat saya sedarma, dimana pun dia berada, saya ucapkan selamat Hari Raya Galungan. Dan menyongsong kuningan, nyepi juga di dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dengan Hari Raya Galungan ini, kita selalu akan terus bekerja sendiri, kuningan, galungan, nyepi. Sehingga apa yang kita cita-citakan ke depan lebih baik daripada sekarang.